Ini para diplomat muda er yang tiap tahun tangki serangan Van Watu. Van Watu terus mengusik Indonesia di sidang majelis umum PBB. Serangan Van Watu masih mengungkit masalah Papua. Tak hanya sekali, Van Watu sejak 2016 memang kerap memanfaatkan kesempatan bicara di sidang PBB untuk mengungkit soal Papua. Misalnya pada tahun 4 tahun silam, Van Watu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Mereka mendesak dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut. Dan teranyar Perdana Menteri Republik Van Watu Bob Lofman mengungkit soal isu pelanggaran HAM pada sidang Minggu 27 September 2020. Namun sejak 4 tahun silam itu pula, para diplomat RI bisa membalas serangan-serangan Van Watu. Berikut nama-nama diplomat RI itu Naramasista Rahmatia di sidang PBB tahun 2016 pada tanggal 28 September tahun 2016. Van Watu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Seperti dilansir ABC Australia pada tanggal 28 September tahun 2016. Mereka menggunakan kesempatan berpidato di majelis PBB untuk mendesak dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut. Komentar itu mendapatkan respons yang kuat dari delegasi Indonesia. RI menilai kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri. Adalah Naramasista Rahmatia yang membalas serangan Van Watu. Dia adalah seorang pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB. Laporan bermotif politik mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di Provinsi Papua Barat. Yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata katanya. Ainan Nuran di sidang PBB tahun 2017 setahun kemudian. Delegasi Indonesia yang membacakan hak jawab dalam sesi debat ialah Ainan Nuran. Isu yang diangkat masih soal Papua. Dari situs resmi perutusan tetap RI untuk PBB. Ainan menjabat sebagai sekretaris tiga bidang wahungan ekonomi. Dia berada di bawah koordinasi dubes RI untuk PBB di antrian Syahjani. Dia heran mengapa sejumlah negara mengembuskan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat. Ainan menekankan isu tentang HAM itu lalu digemakan lagi oleh individu yang pro-separatis. Tuan Presiden, delegasi Indonesia akan menggunakan hak jawab atas pernyataan dari Van Watu dan Kepulauan Solomon. Serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadis tentang Papua dan Papua Barat kata Ainan seperti dalam video yang diunggah situs resmi PBB yang dilihat.com selasa tanggal 10 Oktober tahun 2017. Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoaks dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat. Ungkap Ainan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala di tahun 2018. Di tahun 2018, Wapres RI yang langsung membalas serangan Van Watu. Kala itu Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, JK, menyindirkan negara tertentu yang dianggap mendukung gerakan separatis. Usai bicara di sidang umum PBB, JK mengungkap negara yang dimaksud adalah Van Watu. Negara di Pasifik Sisi Selatan itu dianggap kerap berbuat ulah dengan memunculkan isu-isu tidak benar tentang pelanggaran HAM di Papua. Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Van Watu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke Indonesia. Itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri, kata JK Usai Sidang Umum di Markas PBB New York, Kamis 27 September 2018. Tidak boleh suatu negara untuk katakanlah tidak mengaku apa yang sudah diputuskan oleh PBB itu sendiri, jelasnya. JK menjelaskan masuknya Papua menjadi bagian Indonesia merupakan bagian dari resolusi PBB. Oleh karena itu, Van Watu sebagai anggota PBB harus mengakui resolusi tersebut. Kan masuknya Papua itu kan resolusi PBB, bukan keputusan Indonesia saja. Kita tegas bahwa sekali lagi berbuat itu tentu kita akan juga mempunyai satu cara untuk melawan itu, tutur JK. Ryan Nolusang Aji di Sidang PBB tahun 2019 Indonesia menggunakan hak jawab untuk menanggapi pernyataan Perdana Menteri Van Watu, Charlotte Sawaita Bimas-Mas. Pada saat itu Van Watu mengangkat isu Papua. Kami mengecam pelanggaran HAM terhadap masyarakat asli Papua, kata Tabi Mas-Mas seperti dikutip dari video di situs PBB. Dia sendiri berpidato pada Jumat 27 September 2019. Hak jawab Raitu Repeli itu disampaikan oleh diplomat bernama Ryan Nolusang Aji. Ryan Nolus menegaskan Papua adalah bagian dari Indonesia. Indonesia balik menuding motif Van Watu mengangkat isu Papua di PBB bukanlah dilatari kepedulian terhadap HAM, melainkan karena negara itu mendukung separatisme. Ryan Nolusang Aji menyebut angka provokatif Van Watu adalah state sponsored at separatism. Van Watu ingin memberi kesan seakan-akan mendukung isu HAM. Padahal motif yang sebenarnya adalah negara itu mendukung agenda separatis, kata Ryan Nolusang Aji. Dikutip dari video di situs PBB, Van Watu tidak sadar bahwa aksinya memberikan harapan kosong. Bahkan memicu konflik, perbuatan tersebut sangat tidak bertanggung jawab sambungnya. Silvani Austin Pasaribu di sidang PBB tahun 2020 Silvani menjabat sekretaris kedua untuk urusan ekonomi untuk perutusan tetap RI di PBB, New York, AS. Silvani pernah menjadi atas sekedutaan RI di Inggris. Dalam sidang PBB tahun ini, Silvani melontarkan jawaban tegas kepada Perdana Menteri Van Watu Bob Lofman yang mengungkit masalah Papua. Silvani mengatakan tuduhan Van Watu itu hal yang memalukan. Van Watu, menurutnya, terlalu ikut campur urusan Indonesia. Ini memalukan bahwa suatu negara terus memiliki obsesi tidak sehat yang berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau memerintah sendiri. Ujarnya tegas. Silvani meminta Van Watu menjalankan terlebih dahulu apa yang tercantum dalam piagam PBB. Sebelum hal itu dilakukan, tolong jangan menceramahi negara lain. Ungkap Silvani Terima kasih telah menonton!